Malam ini saya memenuhi undangan dalam rangka peringatan ulang tahun majalah diplomatika. Majalah diplomatika ini termasuk majalah eksklusif yang pelanggannya para diplomat, para pengusaha, juga para pejabat di Madrid ini. Karena itu malam ini banyak sekali para duta besar, diplomat, dan para pengusaha yang hadir. Saya bergembira sekali karena pimpinannya itu sangat bersemangat mengenalkan saya dengan sejumlah pengusaha kakap di Madrid ini. Ada mereka yang bergerak di wilayah rumah sakit dalam arti memproduksi perlengkapan-perlengkapan peralatan-peralatan modern yang digunakan di rumah sakit. Ada pengusaha farmasi, ada juga pengusaha yang bergerak di bidang kosmetik. Tapi tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur dan proyek-proyek seperti sanitasi, energi, dan sebagainya. Dan saya merasa sangat tersanjung sekali karena pimpinan majalah ini sangat bersemangat mengenalkan mereka semua dengan duta besar Indonesia. Karena sekarang Indonesia menjadi pembicaraan hangat di Madrid dan Spanyol secara keseluruhan. Harus diakui pasca G20 Summit di Bali di mana Presiden Sanchez, Presiden dari Spanyol ini datang dan hadir dan itu mendapatkan liputan luar biasa. Sebelumnya Sekjen UNWTO juga sudah hadir di Bali. Nah beberapa menteri termasuk menelunya juga sudah mengunjungi Indonesia. Pemberitaan-pemberitaan ini dan pemberitaan positif tentang kemajuan ekonomi Indonesia, keberhasilan Indonesia menangani COVID-19. Itu menyebabkan Indonesia menjadi mahnit tersendiri. Karena itu saya manfaatkan, saya manfaatkan betul kesempatan ini untuk menarik perhatian mereka, baik mereka yang sudah punya bisnis di Indonesia maupun mereka yang baru. Khususnya untuk berpartisipasi di dalam membangun IKN, ibu kota baru kita, Nusantara di Kalimantan. Tapi lebih dari itu, mereka juga tertarik bagaimana membuat Jakarta menjadi kota besar yang tetap menarik. Nah hal-hal seperti ini menjadi pembicaraan serius dan dalam waktu dekat mereka banyak sekali yang ingin menggali lebih dalam. Mengundang saya baik lunch maupun dinner secara bilateral. Mohon doa dan dukukannya mudah-mudahan akan membawa hasil sesuai harapan kita.